Wakil Ketua DPRD Sambas, Arifidiar mengapresiasi dukungan dan komitmen pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sambas khususnya pembangunan fasilitas gedung di RSUD Pemangkat. Kepada media, Arifidiar menyambut baik dibangunnya fasilitas gedung baru RSUD Pemangkat. Menurutnya, ini merupakan keseliusan pemerintah Kabupaten Sambas dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan itu, Arifidiar mengingatkan agar dana daerah yang di-backup untuk pembangunan gedung harus diperhatikan dan memprioritaskan yang lebih utama, sehingga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namanya rakyat pasti mengharapkan pelayanan yang primah. Hari ini di dalam pertemuan resmi kita melihat betapa komitmen, komitmen baik bupati, direktur, kokopinda dan lain sebagainya untuk memberikan pelayanan primah. Sesuai dengan sambutan saya tadi, kita mendengar ada istilah insentif care. Baik itu vicu, baik itu segala sebagainya. Semua diawali dengan intensif, intensif care. Artinya pelayanan intens, pelayanan care. Memperhatikan dengan benar dan baik. Kita memberikan apresiasi kepada komitmen itu, dan bahkan sekarang sudah start mulai pelantakan batu pertama. Nah ini akan kita pantau, ini akan kita ikuti terus. Tentu dalam menganggarkan dana transfer daerah, dana DAO, yang memang kita plot-plot untuk mem-backup kegiatan, ini harus jeli. Karena dana ini terbatas. Nah mana yang paling prioritas di antara urutan-urutan prioritas itu yang misalnya kayak tadi, penyediaan alat. Tentu hari inilah pandemi sedang berlangsung. Kita terbatas ini. Kita terbatas misalnya kalau untuk swab, kirim ke lab di Untan, sekian hari baru kembali. Nah itu persoalan. Nah saya mendengar bahwa persoalan itu juga sedang diatasi. Kita akan segera operasionalkan alat yang bisa hari ini juga kita taruh, hari ini juga kita bisa taruh. Nah itu salah satu kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, yang kita backup dari DPRD. Dari pantauan di lapangan tampak Wakil Ketua DPRD Sambas Arifidiar, meninjau lokasi pembangunan beberapa gedung di RSUD Pemangkat bersama Bupati Sambas Satono, Kapolres Sambas AKBP Laba Meliala, Direktur RSUD Pemangkat Dr. Ahmad Hardin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Fatah Marudani, serta pejabat penting lainnya.